Selamat malam para pendengar. Malam ini, bersiaplah untuk menyingkap tabir misteri yang tersembunyi di balik gelapnya malam. Sebuah cerita penuh teka-teki dan rahasia menanti untuk terungkap. Mari kita mulai, dan biarkan malam ini menjadi saksi dari kisah yang tak terlupakan. Selamat menikmati. Sebuah desa kecil bernama Desa, Sukajaya yang terletak di tepi danau bernama Danau Merah. Danau ini dikenalakan warna airnya yang tampak kemerahan, terutama ketika matahari terbenam. Penduduk desa percaya bahwa danau tersebut dikutuk dan ada larangan keras untuk mengunjungi danau setelah matahari terbenam. Sejarah kutukan Desa Sukajaya adalah desa yang damai dengan alam yang indah, tetapi penduduknya hidup dengan aturan ketat, konon pada ratusan tahun lalu. Seorang dukun sakti bernama Nyisari yang dianggap sebagai penjaga desa, dihukum oleh para warga karena dituduh melakukan ilmu hitam. Sebelum wafat, ia mengutuk danau tersebut dan bersumpah akan menenggelamkan siapapun yang mencoba mendekati danau pada malam hari. Raka, seorang mahasiswa arkeologi yang tertarik pada sejarah desa-desa mistis, mendengar tentang Danau Merah bersama temannya Lita. Ia datang ke Desa Sukajaya untuk menyelidiki kebenaran di balik kisah. Danau Merah, penduduk desa menyambut mereka dengan waspada, dan memperingatkan mereka untuk tidak mendekati danau setelah gelap. Namun Raka mengabaikan peringatan tersebut, bertekad untuk mengungkap misteri dan mendapatkan bukti sejarah yang bisa menjadi penemuan besar. Raka dan Lita pergi ke pinggir danau. Mereka memperhatikan bahwa air di danau benar-benar tampak kemerahan, terutama saat senja. Di tepi danau, mereka menemukan jejak-jejak benda kuno, seperti pecahan keramik dan benda logam tua. Mereka berdua tertarik, terutama ketika menemukan sebuah kalung aneh dengan batu merah di dekat danau. Tanpa berpikir panjang, Raka memungut kalung tersebut dan memutuskan untuk membawanya pulang. Raka mulai mengalami mimpi aneh tentang seorang wanita berpakaian, tradisional dengan wajah, pucat dan mata tajam yang menatapnya. Dalam mimpinya, wanita itu memanggil-manggil namanya dan meminta kembali sesuatu yang diambilnya. Ketika terbangun, Raka mendapati bahwa kalung yang ia temukan di danau kini menggantung di lehernya, padahal ia tidak mengingat memasangnya. Raka dan Lita menemui seorang warga tua, Pak Danu, yang dikenal sebagai orang yang paling tahu tentang sejarah desa. Pak Danu menjelaskan bahwa kalung yang ditemukan Raka adalah milik Nyisari, yang menjadi sumber kutukan danau tersebut. Kalung itu dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa menarik, siapapun ke dalam danau saat malam tiba. Pak Danu memperingatkan bahwa jika kalung itu tidak dikembalikan, arwah Nyisari akan terus mengikuti mereka. Raka memutuskan untuk mengembalikan kalung itu bersama. Lita, mereka menuju danau dengan rasa takut yang luar biasa. Raka dikelilingi suasana hening dan angin malam yang membuat suasana semakin mencekam. Saat mereka tiba di pinggir danau, kabut tebal mulai menyelimuti mereka, dan suara-suara bisikan terdengar memanggil-manggil nama Raka. Kemunculan Nyisari Ketika Raka melemparkan kalung itu ke dalam danau, sosok Nyisari muncul dari dalam air dengan mata yang memerah dan senyum yang menakutkan. Ia mendekati mereka, berterima kasih karena telah mengembalikan kalung tersebut, namun memperingatkan bahwa kutukan tidak akan hilang begitu saja. Sebelum menghilang, ia meninggalkan pesan bahwa arwahnya akan selalu menjaga danau ini dan menunggu jiwa-jiwa baru yang berani melanggarnya. Raka dan Lita segera meninggalkan desa dengan tergesa-gesa. Meski begitu, Raka merasa masih mendengar bisikan aneh yang terus memanggil namanya dari kejauhan. Ia menyadari bahwa kutukan danau merah masih mengikutinya, dan sejak hari itu, ia dihantui oleh mimpi buruk tentang danau, dan sosok Nyisari yang terus memanggil-manggil namanya. Desa Sukajaya kembali tenang, namun legenda tentang danau merah tetap hidup. Dengan penduduk desa yang selalu memperingatkan orang luar untuk menjauh saat malam tiba, danau merah bukan sekadar air, ia adalah jiwa yang terkurung. Jangan pernah meremehkan arwah yang terikat dendam. Kisah ini adalah pengingat bahwa beberapa misteri sebaiknya tetap terkemur selam waktu, dan danau merah adalah salah satunya tempat di mana masa lalu dan kutukan saling terkait dalam lingkaran yang tak akan pernah putus. Terima kasih. Terima kasih.